Intro Hai, welcome to Artokals Maaf ya karena mata kiri saya masih iritasi, bengkak dan badan jadi demam Kali ini saya ngumpet dulu Tapi tetap mau bagikan kasus request yang sekarang datangnya dari kota Dubresen yang ada di Hungaria Kalau gak salah ini kasus kedua saya dari negara tersebut Kita simak baik-baik karena tokoh dalam pembahasan kali ini cukup banyak Kasusnya juga sebenarnya panjang tapi saya rangkum sesingkat mungkin pada inti-intinya saja Ikuti perlahan ya Saya perkenalkan kamu dulu dengan wanita yang lahir pada tahun 1946 bernama Edlin Aslinya berasal dari Budapest Hungaria dan dulunya merupakan perawat di markas angkatan udara Di tempat bekerja inilah pada tahun 1969 Dia berkenalan dengan seorang tentara Bernama Radomer Katona Mereka saling suka dan kemudian menikah pada tahun 1971 Tiga tahun setelahnya salah satu sahabat Radomer mengalami kecelakaan dan pergi untuk selamanya Ternyata sahabatnya itu punya anak berusia satu tahun yang kemudian diasuh oleh Edlin dan Radomer Bahkan sudah dianggap sebagai anak sendiri yang bernama Alida Kita sebut dia sebagai putri pertama Pada tahun 1975 Edlin sempat mengandung namun sayang sekali janinnya tidak selamat Dua tahun setelahnya dia mengandung lagi dan gagal lagi Hal ini membuat suaminya Radomer memilih untuk pensiun dari ketentaraan Lalu pindah bersama istri dan putri angkatnya Alida Dari Budapest ke kota Dubresen yang dianggap lebih hening dan udaranya bebas polusi Dengan uang tabungan yang mereka miliki Edlin dan suaminya membeli rumah besar dengan kebun yang luas di bagian belakang Mereka juga membeli perkebunan jagung dan bawang Inilah yang dikerjakan oleh sang suami Semuanya berjalan lancar di bawah pimpinan Bapak Radomer Bahkan saat itu karena banyak wisatawan yang datang ke kota Dubresen Mereka membeli sebuah villa bernama Krudi Eterm Untuk disewakan bagi para pengunjung Cukup banyak ya uang mereka karena pinter nabung Sementara buat kebutuhan sehari-hari Masih menggunakan dana pensiun dari ketentaraan Pak Radomer Pada tahun 1988 putri kedua mereka lahir dan diberi nama Isidora Dia tumbuh jadi anak yang pendiam dan suka berimajinasi dengan dunianya sendiri Sangat tertutup dan berbakat dalam melukis serta fotografer Enam tahun kemudian putri ketiga mereka lahir Bernama Katalin Sangat jago dalam matematika Dan lebih dekat dengan sang ayah karena memang sangat dimanja Sayangnya saat anak-anak mereka masih remaja Sang ayah Radomer harus pergi untuk selamanya Karena serangan jantung di tahun 2005 Beberapa bulan kemudian putri pertama mereka Alida Menikah dengan salah satu karyawan di kebun jagung Namanya adalah Bastian Nah Alida dan suaminya kemudian tinggal di rumah besar milik keluarga Itu atas permintaan sang ibu Edlin Supaya dia gak terlalu kesepian di sana Setelahnya bahkan Bastian dipercaya mengelola perkebunan Sementara Alida disuruh mengurus villa kru di milik mereka Pada tahun 2011 putri kedua Isidora Mengambil kuliah khusus seni di negara Romania Empat tahun kemudian dia menikah dengan seorang banker Yang juga mencintai dunia seni bernama Kristof Mereka berdua menetap di Romania Dan anak pertamanya lahir di tahun 2016 Diikuti anak kedua pada tahun 2019 Sementara putri ketiga mereka Katalin Mengambil pendidikan guru di salah satu universitas Yang ada di kota Budapest Sejak tahun 2015 Setelahnya dia lanjut mengajar di kota tersebut Tentu saja hal ini membuat sang ibu Edlin Tinggal hanya bersama keluarga Alida Namun dia merasa udah cukuplah Toh kini Alida punya tiga anak Yang membuat suasana di rumah tetap rame Namun komunikasi via telepon dan video call Selalu dilakukan ibu Edlin dengan kedua putrinya Yang ada di luar kota dan luar negeri Pada tahun 2020 Ternyata suaminya Isidora yaitu Kristof Mengalami pengurangan tenaga kerja Karena dampak dari pandemi Bahkan dunia fotografi dan seni yang mereka jalani Enggak sanggup menghasilkan uang yang cukup Setelah bertahan beberapa bulan Isidora meminta bantuan kepada ibunya Supaya mereka numpang di rumah besarnya Sang suami Kristof siap bekerja membantu perkebunan Asalkan mereka dapat uang untuk sekolah anak-anaknya Dan tentu saja Sang ibu Edlin menyanggupi permintaan tersebut Dia justru senang anak kandungnya bisa kembali pulang Ada banyak kamar kosong di rumah itu untuk mereka Dan benar saja pada September 2020 Isidora memboyong suami dan anak-anaknya Pindah ke rumah ibunya di Dubresen Ternyata sang ibu kemudian memberikan sebuah restoran Bernama Icon Karena dia ingin Isidora bersama suaminya Bisa mandiri dengan menjalankan tempat tersebut Restoran ini sempat yang melemah karena pandemi Makanya dijual ke ibu Edlin Oleh salah satu rekanan Makanya dia berharap situasi membaik Hingga putri serta menantunya punya kegiatan Dan bisa menghasilkan uang dari situ Sementara untuk tempat tinggal Mereka bergabung di rumah besar keluarga Bersama keluarga Alida juga Alida menyambut baik keluarga adiknya itu Karena dia tahu diri merupakan anak angkat Mereka semua tahu status Alida tersebut Dan tidak pernah mempermasalahkannya Sebenarnya ibu Edlin juga Dari dulu tuh gak niat memberitahu anak-anaknya Mengenai Alida sebenarnya anak angkat Tapi dia takut juga Mereka semua akan tahu dari orang lain Dan kaget Memang udah benar sih ya Apa yang dilakukannya Buktinya mereka selalu akur sejak dulu Di awal tahun 2021 Ternyata putri ketiga mereka Katalin juga harus kembali ke rumah ibunya Karena pandemi yang membuat banyak sekolah ditutup Dia pun kemudian mengajar di sekolah international Dubresen Disinilah dia bertemu dengan pria sesama guru Yang kemudian menjadi tunangannya Bernama Titus Namun pria itu tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri Walaupun rumahnya cukup penuh dan rame Ibu Edlin senang banget bisa berkumpul dengan ketiga putrinya Mereka menempati lantai satu dan dua Walaupun siang hari agak sepi karena setiap orang kan beraktifitas Namun saat makan malam Semua pasti ngumpul dan di usia ke 75 tahun Itu merupakan kebahagiaan bagi Ibu Edlin Sampai pada bulan Maret 2021 Restoran Icon yang dikelola Izidora dan suaminya mulai bangkrut Pembelinya sedikit Pekerja mulai mundur Dan dalam beberapa bulan saja Uang modal habis terpakai untuk keperluan pribadi Izidora kemudian menyerah dan lebih baik membantu sang kakak Alida di vila Mereka kemudian membuka cafe kecil di sana Sementara suaminya Kristoff Ikut-ikutan di kebun bawang bersama abang iparnya Bastien Namun itu juga gak bertahan lama Kristoff gak cocok kerja begituan Badannya gatel-gatel Alergi nyamuk dan banyak alasan lain Dia mau meneruskan hobi seni dan fotografi saja katanya Hingga kemudian dia pun bergabung Pada sebuah komunitas lukis Di Sestina Art Gallery Jujur ini tidak menghasilkan uang sama sekali Namun ibu mertua dan istrinya Ngebiarin aja daripada gabut di rumah Dikarenakan Izidora jadi sering ikut memantau vila krudi Akhirnya sang kakak Alida udah bisa sering pamit untuk pulang duluan Atau jalan-jalan kalau lagi penat Inilah yang kemudian menjadi hal mengagetkan Bagi sang ibu Edlin Pada pertengahan April 2021 Saat seorang karyawan di perkebunan jagungnya Yang bernama Gideon Bercerita bahwa dia sudah beberapa kali melihat Alida dan Kristoff Bersamaan keluar dari Rosas Motel Nah kebetulan Gideon kalau pergi dan pulang kerja itu Melewati tempat tersebut Saat itu ibu Edlin bilang supaya pemuda itu jangan bilang ke siapa-siapa dulu Dia mau cari tahu kebenarannya sendiri Dan hal tersebut disetujui sama Gideon Tapi karena tubuhnya udah rentah Dan tidak mendapati orang yang tepat melakukan penyelidikan Ibu Edlin kemudian memanggil Gideon lagi Dan menyuruh anak itu melakukan investigasi Kalau bisa difoto sebagai bukti kebersamaan Alida dan Kristoff Bahkan dikasih uang untuk beli kamera Yang bisa zoom jauh Namun tetap jelas gambarnya Selama dua hari Gideon melakukan segala perintah ibu Edlin Semua terbukti Dan bahkan wanita tua itu Juga pernah memergoki Alida dan Kristoff Saling berbisik di koridor lantai dua Padahal ya kamar ibu Edlin ada di lantai satu Dan dia jarang naik ke atas karena kakinya suka sakit Saat itu dia cuma bilang Hei pada ngapain Kedua orang itu cuma nyengir aja Lalu masuk ke kamar masing-masing Sampai pada hari Sabtu 1 Mei 2021 malam Pada saat diner ibu Edlin tidak dapat memendung lagi amarahnya Dia di hadapan anak, menantu, dan cucu-cucunya Menunjukkan beberapa foto bukti kebersamaan Alida dan Kristoff Bahkan dia memaksa saat itu Supaya kedua orang tersebut memberikan handphonenya Dengan niatan siapa tahu ada pesan di antara mereka Yang jadi bukti tambahan Alida menolak dan langsung lari ke kamarnya Sementara Isidora marah-marah ke sang suami di hadapan semua orang Gak segan-segan langsung ibu Edlin Menyuruh Kristoff pergi dari rumahnya Pria itu melangkah keluar dengan lesu Suasana ruang makan langsung terasa canggung Semuanya terdiam dan perlahan masuk ke kamar masing-masing Kaget dan merasa terpukul dengan apa yang baru saja mereka hadapi Dua hari setelahnya, Senin 3 Mei 2021 Putri ketiga Katalin tidak pulang-pulang ngajar sampai jam 9 malam Ibu dan kakak-kakaknya nelfon juga gak diangkat Bahkan mereka kemudian menghubungi sang tunangan Titus Namun pria itu mengatakan Katalin jam 4 sore bilangnya mau pulang sendirian Karena ada janji sama temen kuliahnya yang datang dari kota Budapest Setelahnya handphone dia gak aktif sampai malam Karena saat itu Katalin bawa mobil keluarga Kemudian ibu Edlin menyuruh Isidora menghubungi polisi Supaya dibantu pencarian Sekaligus memberitahu nomor plat kendaraannya Namun sayangnya saat itu polisi menyuruh mereka Wajib nunggu 2x24 jam dulu Siapa tahu aja Katalin lagi di rumah temennya Atau memang sedang gak mau diganggu Nah karena pihak keluarga mikir Ini bukan sifat Katalin gak pulang tanpa izin Pasti ada apa-apanya Dibantu sang tunangan mereka pun nyari sampai pagi Kemana-mana namun gak ketemu juga Polisi akhirnya mau membantu nyari setelah 1x24 jam Itu pun atas desakan pihak keluarga lagi Sampai pada hari Rabu 5 Mei 2021 Polisi mendapat laporan dari seorang pejalan kaki Mengenai sebuah mobil yang pintunya terbuka Ditinggal begitu saja di hutan nasional Ordo Garok Setelah dicocokkan benar itu adalah mobil yang digunakan Katalin Di hari dia berangkat mengajar Polisi menghubungi pihak keluarga dan melakukan pengecekan Isinya cukup berantakan namun tidak ada Katalin di dalamnya Penyisiran dilakukan di sekitar hutan tersebut Bahkan dibantu dengan anjing pelacak Sampai kemudian mereka menemukan sebuah gundukan tanah dan daun Yang setelah dicek ternyata ada tubuh tidak bernyawa Katalin di sana Pihak keluarga langsung nangis Dan medis segera membawanya ke rumah sakit Kenesi Giula Dari hasil penyelidikan pihak berwajib Diketahui bahwa nyawa Katalin melayang Karena kehabisan udara Ada bekas tekanan tangan manusia di lehernya Saat itu kepolisian juga menemukan DNA dan sidik jari orang asing di pakaian wanita tersebut Namun tidak teridentifikasi itu milik siapa Sampai kemudian salah satu pengasuh anak di rumah ibu Edlin Yaitu Orsolia mengatakan sesuatu yang mengagetkan Dia bilang ke ibu Edlin Coba bu suruh periksa bapak Kristof Soalnya dulu saya beberapa kali Lihat pak Kristof suka masuk ke kamar Katalin tengah malam diam-diam Bahkan sering bertengkar juga saya dengar Hal ini mengagetkan sang majikan Dan kemudian melapor kepada polisi Sebenarnya ada juga CCTV di sekitar hutan Ordo Garok saat itu Namun gambarnya terlalu ngeblur dan kondisi malam hari Sulit untuk bisa mengenali sosok yang terekam Lima hari kemudian pada Senin 10 Mei 2021 Akhirnya pihak berwenang berhasil menangkap Kristof Yang sedang bersembunyi di belakang sebuah bar Segera pihak penyidik mencocokkan DNA dan sidik jari pria tersebut Dengan yang ada di mobil, pakaian, bahkan leher Katalin Benar saja semua sesuai dan cocok Bahkan dua minggu kemudian Setelah ahli komputer didatangi dari Budapest Guna mengidentifikasi CCTV yang burem Mereka mengkonfirmasi sosok tersebut adalah Kristof Yang sedang bersama Katalin malam itu di hutan Ordo Garok Awalnya jelas ya Kristof membantah Namun karena semua bukti Bahkan sinyal handphonenya diketahui berada di lokasi kejadian malam itu Dia pun mengakui semua Pada persidangannya di pengadilan tinggi kota Dubresen Kristof bersaksi bahwa dia memang menjalin hubungan diam-diam dengan Katalin selama ini Pria itu juga ngaku bahwa adik iparnya itulah yang memulai semuanya duluan Dan bilang bahwa dia mencintai Kristof Sedangkan di sisi lain Kristof juga menjalin hubungan dengan kakak iparnya Yaitu Alida Karena wanita tersebut sering memberikannya uang secara tersembunyi Nah saat sang ibu mertua tahu mengenai apa yang terjadi antara dirinya dengan Alida Membongkar segalanya saat makan malam Itu membuat Katalin ngamuk Beberapa hari setelah Kristof diusir dari rumah Mereka pun janjian di dekat hutan wisata Ordo Garok Dan Katalin terus memukulnya saat itu di dalam mobil Karena dia cemburu Gadis itu mulai teriak-teriak gak jelas Kristof pun kesal dan memberikan perlawanan Dia panik lalu menggunakan tangannya yang kuat Untuk menekan leher Katalin sampai menghembuskan nafas terakhir Lalu dibawa ke dalam hutan Dan Kristof kabur begitu saja Sebenarnya pihak keluarga gak percaya dengan pengakuan ini Menurut mereka kan Katalin gadis yang lugu Dia punya tunangan yang tampan dan baik Buat apa ngejar Kristof? Apalagi Katalin sayang banget sama kakaknya Isidora Mustahillah berbuat begitu Menurut mereka semua hanyalah karang-karangan Kristof saja Untuk membela diri Namun sayangnya dari handphone Katalin yang ditemukan polisi Memang membuktikan kesaksian Kristof benar semua Bahkan seringnya Katalin yang SMS untuk mengundang abang iparnya itu Masuk ke dalam kamarnya tengah malam Pengacara Kristof yaitu Dr. Bart Kipal Mencoba cari cara supaya kliennya mendapat hukuman ringan Mereka menyudutkan Katalin sebagai pihak yang memicu amarah Kristof Sampai melakukan perbuatan ini Pria itu hanya membela diri Tidak ada unsur terencana karena memang gadis tersebut yang ngajak ketemuan di malam kejadian Pada keputusannya per hari selasa 7 Desember 2021 Hakim pun mengumumkan bahwa Kristof bersalah atas tuntutan tingkat 2 Dan dia dijatuhi hukuman 20 tahun kurungan Dirinya sempat melakukan banding pada 18 Januari 2022 Namun ditolak oleh pengadilan Bagaimana nih menurut kamu? Apa pantas hukuman yang diterima oleh Kristof tersebut? Kamu komen di bawah ya Dan kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan dinyalain notifikasinya Supaya lain kali Kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Follow juga Instagram saya jika berkenan Di Artokals Snya 2 Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya Ingat ya tetap jaga jari dan juga lidah kita Supaya gak nyakitin hati orang lain Terima kasih Sub indo by broth3rmax